Pertanyaan Pak, simple. Orang Kristen percaya, yakin, benar keselamatan adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah Allah yang disembah oleh agama non-Kristen sama atau beda? Terima kasih. Ada dua pandangan. Pandangan pertama adalah Allah agama lain dengan Allah kita. Itu beda. Kenapa beda? Sifatnya beda. Ceritanya beda. Perbuatan-perbuatannya beda. Jadi itu beda. Kalau kita ngomong ya di dalam rumpun agama-agama ada agama disebut sebagai agama Samawi. Atau agama Ibrahimik. Yang termasuk agama Ibrahimik itu adalah agama-agama yang menjadikan Abraham menjadi tokohnya. Pertama Yahudi. Yahudi itu kan kakek moyangnya itu Abraham. Oleh orang Kristen, Abraham juga diterima bapak segala orang meriman. Tapi Islam menerima Abraham sebagai salah satu nabi mereka. Tiga agama ini menempatkan Abraham dengan terhormat. Maka ini disebut agama-agama Ibrahimik. Yahudi, Kristen, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kesayangan kita semua, Rahasia Alif Channel. Sahabat Iwan Vila, saya memang paling sering mereaksi apa yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru. Kenapa? Pasalnya dari semua pendeta yang pernah saya dengarkan bagaimana cara dia berkutbah, bagaimana cara dia menyampaikan, memaparkan teologinya, itu jauh lebih jujur daripada pendeta-pendeta yang lain. Bahkan saya juga mau akui bahwa pendeta Esra Soru ini jauh lebih cerdas di atas rata-rata semua apologet-apologet Kristen. Dan orang ini memang berbeda daripada orang Kristen pada umumnya tentang bagaimana saat dia menjelaskan pemahaman tentang ilmu teologinya itu tadi. Ya seperti yang kita dengarkan barusan, ada seorang yang bertanya kepada pendeta Esra Soru yang menanyakan apakah Allahnya orang Kristen dan Allahnya orang Islam itu sama. Sebetulnya pertanyaan itu agak sulit dipahami ya karena dia menanyakan apakah Allahnya orang Kristen dan Allahnya orang Islam itu sama. Seharusnya pertanyaannya adalah apakah Allah bagi orang Kristen dan Allah bagi orang Islam itu sama. Ya kita maklumi saja lah ya karena memang mereka itu sudah lama terpapar oleh doktrin, trinitas mereka. Pertanyaan yang seharusnya itu kan harusnya apakah Allah menurut pengertian orang Kristen atau Allah menurut pengertian orang Islam itu sama. Harusnya kan seperti itu. Karena Allah di dalam kekristenan itu adalah profesi. Sedangkan Allah di dalam Islam itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Harusnya begitu. Tapi ya kita lewati saja itu. Kemudian pendeta Esra Soru ini boleh saya katakan dia itu cerdas dan jujur ya. Dulu di beberapa video saya yang sebelumnya itu saya menyampaikan bahwa pendeta Esra Soru ini jujur. Kenapa? Karena memang dia itu menganut ajaran betul-betul trinitas, trinitas yang setrinitasnya. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu bukan Bapak, eh sorry. Karena Bapak itu bukan anak, anak bukan roh kudus, roh kudus bukan Bapak. Tetapi mereka memiliki kesamaan entitas. Kira-kira seperti itu gambarannya. Berbeda dengan kalau kita mendengarkan apologet-apologet Kristen atau pendeta-pendeta Kristen yang lain. Ya mereka akan menjelaskan itu dengan begitu panjang dan teramat rumit dan bahkan sampai sulit untuk kita pahami. Tetapi kalau Esra Soru ini sangat gamblang menjelaskan. Jadi Tuhan yang tiga itu tadi mereka selalu hadir bersamaan dan bekerja bersama-sama. Dia menghadirkan contoh ayat kitabnya itu adalah ketika Yesus itu dibaptis. Ketika Yesus itu dibaptis maka hadir di situ roh kudus yang ada di atasnya Yesus yang berbentuk burung merpati dan ada suara Bapak dari surga. Ya itu jelas sekali itu penjelasannya. Kemudian dari jawaban ya jawaban pendeta Esra Soru mengenai apakah alahnya orang Kristen dan alahnya orang Islam ini sama. Ini sangat menarik. Masalahnya yang dia jawab itu kemudian menggeser tentang siapa Yesus menurut orang Islam. Siapa Yesus menurut orang Kristen dan siapa Yesus menurut orang Yahudi. Saya pikir ini perlu Anda tonton sampai habis. Dan untuk Anda yang kebetulan menemukan channel saya bagi Anda yang Oten. Tolong tidak usah kejang-kejang. Karena ini adalah penjelasan dari pendeta Anda sendiri yang sudah lulus dari S3A Teologi. Mari kita dengarkan bersama. Tapi bagaimana dengan agama Ibrahimik sudah pasti antara Yahudi dan Kristen pasti sama? Karena kita juga menurut isi alkitabnya orang Yahudi perjanjian lama itu. Alahnya sama. Pertanyaannya alah Kristen, alah Yahudi Kristen dengan Islam sama apa tidak? Itu bilang beda. Agak dari teori kemungkinan rasanya terlalu sulit untuk dipikirkan. Alahnya beda tapi ceritanya hampir sama semua. Ada malaikat, disana ada malaikat Gabriel, disini Jibril. Disana ada Abraham, sini Abraham. Ishak, Ishak ada. Yaakub ada. Nuh ada. Terlalu banyak tokoh yang sama. Terlalu banyak konsep yang sama. Surga ada, surga ada, neraka ada, neraka ada. Terlalu banyak sama. Mungkinkah dari dua tradisi agama yang betul-betul tidak ada hubungan, bisa ada kesamaan yang begitu banyak, rasanya suka. Sehingga menurut saya, alahnya, alahnya yang dimaksud sama. Tapi begitu mendeskripsikan tentang alah jadi beda. Jadi dengan kata lain, sosok yang mau disembah itu sama. Tapi ternyata penjabaran tentang konsep itu, itu beda. Makanya misalnya, Yahudi tidak percaya teritunggal. Jangankan teritunggal itu. Yesus saja oleh orang Yahudi tidak dipercaya kok. Islam masih lebih baik dari Yahudi. Karena Yahudi anggap Yesus itu penyesat. Coba ingat, waktu Yesus mati mereka menghadap Pilatus. Pilatus, Tuhan. Ya, menurut si penyesat itu, tiga hari dia akan bangkit. Orang Yahudi anggap Yesus penyesat. Islam masih lebih baik. Karena menganggap Yesus itu sebagai nabi. Ya kan? Nabi. Tapi orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Yesusnya sama? Sama. Tapi digambarkan secara berbeda. Ini Yesus yang sama adalah penyesat di sini. Yesus yang sama adalah nabi di sini. Yesus yang sama adalah Tuhan di sini. Saksi Yehova. Yesus itu adalah penghulu malaikat. Yesus yang dimaksud sama. Tapi begitu menggambarkan. Itu beda. Nah, jadi banyak sekali fakta menarik yang disampaikan oleh pendeta Esra Soru ini tadi. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa pendeta Esra Soru ini adalah pendeta yang paling jujur. Dimana ketika pendeta yang lain, ketika dia berdebat, ketika dia berdiskusi, Mereka selalu menjabarkan bahwa Kristen dengan Yahudi itu sama. Semuanya sama. Memiliki iman yang sama, katanya begitu. Bahkan dikatakan bahwa YHWH itu adalah Bapak yang menjelma kemudian menjadi Yesus. Mereka mengatakan seperti itu. Tetapi pandangan Esra Soru tidak seperti itu. Justru pandangan Esra Soru mengatakan hal yang sebenarnya. Bahwa Yahudi itu menganggap Yesus sebagai penyesat. Kalau Anda boleh baca kitab Gitin atau kitab Talmud milik orang Yahudi itu ngeri. Apa yang diceritakan oleh rabi-rabi Yahudi tentang si Yesus ini tadi. Yesus itu dihujat habis-habisan dan itu Tuhan Anda. Ya, jadi Kristen ini rasanya mau menempel ke manapun, Mau menempel ke Yahudi, mereka itu sudah tertolak dengan sendirinya. Apalagi mau menempel ke Islam. Yahudi dan Islam, Yudaisme dan Islam itu sama-sama mengakui Tuhan. Itu satu, tidak bisa dijabarkan bagaimanapun. Satu ya satu, tidak bisa menjadi tiga. Dan tiga juga tidak bisa menjadi satu. Tentang pemahaman ini sama, Yahudi dengan Islam. Tetapi Kristen memang selalu berbeda dengan sendirinya. Anehnya, walaupun Yesus sudah dihina sedemikian rupa oleh orang Yahudi, Bahkan dibuatkan kitab khusus untuk menjelaskan siapa Yesus menurut pemahaman Yahudi, Yaitu kitab Talmud yang belum pernah mereka baca, Yang belum pernah dibaca oleh orang Kristen ini. Mereka sampai sekarang masih mendasarkan bahwa, Masih mendasarkan bahwa keimanan mereka itu bersandar atas keimanan orang Yahudi. Ya, karena memang mereka ngambil kitabnya orang Yahudi tanpa izin, Mereka ngemis-ngemis. Kemudian begitu sampai di Indonesia, Mereka mengambil nama Allah untuk dijadikan Tuhan mereka. Ini kan memang agama plagiat ini. Semuanya diambil oleh orang Kristen itu. Ya, jadi orang Kristen atau orang Oten, Anda yang berdebat, Malulah dengan pemahaman Anda. Simak atau Anda kalau mau protes, Silahkan langsung ke pendeta S. Rasulullah. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sikat bang! Sikat bang! Tampu terus! Hempaskan kafir jalanan! Tendang bang! Pakai jurus tendangan bayangan Biar mereka menjadi paham Jangan main-main dengan Islam Abang Alif sayang Abang Alif sayang Kami dukung perjuangan Menghempaskan setan dan tayangan Abang Alif sayang Terus syiar kebenaran Tampol 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 Tampol